Bang, banyak sih notizen yang nopil. Apa? Malam ini, tunai. Oke, malam ini gue pasti akan kelontosin. Gue akan sisain 2-3 sentin. Dan ini perdana buat saya, dan sejarah buat saya untuk pendekin rambut. Dan itu najar saya, dan itu harus dilakukan, dan harus segera dilaksanakan. Nggak boleh ditunda-tunda. Setelah Kaniki pulang, nanti saya akan kelontosin. Artinya bukti nazar yang akan dilakukan, Kak Haji untuk Nikit Aminjani ketika dia bebas ya? Iya, saya nazar kan mau potong kambing. Mau makan sama anak-anak yatim. Sama potong rambut. Kapan tuh terlaksana potong kambing? Potong kambing, besok juga saya jadi, kalau potong kambingnya, gue nyari kambing dulu. Gue nyari kambing dulu. Kalau lu kesini, gue kasih kambingnya. Insya Allah, besok mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Harapan dari Kang Haji ini ketika adanya kasus Nikita, seperti Nikit Aminjani di Banten nih, khususnya mungkin kan ini bakal jadi contoh lah, masyarakat di khususnya Banten ya. Karena ini pabrik figur di Kitabinjani. Harapannya Kang Haji seperti apa? Ya, gini-gini. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabir khususnya masyarakat Banten, manakala kalian mendapatkan perlakuan hal yang sama ketika dalam menghadapi proses hukum. Tolong kalian sampaikan kepada saya, jangan sungkan, jangan ragu. Kepada pemuda Pancasila, mau kepada saya, saya siap akan mengawalnya. Karena begini, kalau Niki sudah terlihat karena dia pabrik figur, maka tentunya banyak media, ya kan, yang akan mempublish, akan mempublish. Tetapi kalau masyarakat biasa ini kan jauh dari sorotan media, jauh dari sorotan kamera. Tentunya hal-hal seperti inilah yang membuat mudah aparat penegak hukum melakukan aksi-aksinya yang tidak bermoral, misalkan aksi-aksinya yang di luar ketentuan, di luar undang-undang, di luar regulasi. Nah, saya berharap masyarakat jangan sungkan untuk menceritakan, melaporkan, dan mengajak saya untuk melakukan pendampingan. Tidak jadi masalah. Saya punya tim pendampingan penyeluhan hukum dari pemuda Pancasila, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang kece-kece. Saya siap pasti bantu. Dan saya tidak pernah meminta biaya atau apapun, ruang apapun. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Insya Allah kita masih mampu kalau beli bensin, beli makan. Artinya siap untuk membantah, khususnya masyarakat Banten ya? Siap, banyak. Dari dulu saya. Kalau urusan pendampingan, dari dulu saya sudah sering. Sudah kasus model kayak gimana. Mungkin masyarakat Banten yang sudah nonton, yang sudah dulu pernah saya keluarkan dari penjara, ketika di penjara saya dampingin. Banyak sekali masyarakat Banten. Bukan satu-dua, Pak. Dari Jakarta, dari mana, dari Bandung, saya bebasin. Jadi banyak. Saya bukan lawyer ya. Tapi saya punya tim lawyer, yang bisa membantu, yang bisa mendamping. Untuk bisa memberikan bantuan hukum, mengadvokasi, memberikan bantuan advokasi. Itu bisa. Kalau ada harapan, Pak? Ya? Nikita kan udah bebas. Ada harapan gak berani? Tadi saya sudah sampaikan, bahwa tentunya harapannya adalah, satu saya pengen Nikita betul-betul bisa lebih baik lagi ke depan. Dan jangan pernah menemui kasus yang sama. Hal yang sama. Tapi saya berharap juga, dia tetap menjadi dirinya dia sendiri, tidak menjadi orang lain. Dia tetap konsisten, menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, ya kan? Untuk menyuarakan kebenaran itu. Selama semuanya yang disampaikan itu, berbasis data dan fakta, jangan pernah gentar. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah takut. Selama semua yang kalian sampaikan, dan yang kamu sampaikan, Nikita, semuanya berbasis data dan fakta. Jangan katanya. Jangan katanya. Jangan coba-coba. Itu berbahaya. Dan besok lagi, kalau kita bikin caption, bikin narasi, bikin opini, semuanya, cari kosa kata yang baik, yang tepat, yang tidak terkenakan delik. Sekarang harus lebih hati-hati lagi. Karena undang-undang ITE ini, masih mengangak untuk mencerat kita. Kita harus cerdas dalam mencari kosa kata. Kita harus cerdas, dalam mencari kata-kata, supaya kita tidak terjerat oleh bidana. Kita tidak masuk dalam delik bidana. Nah itu. Terima kasih. Abang ngomong soal data, Bang. Abang kan megang data soal aliran-aliran, Bang. Nah, kira-kira apa yang akan Abang lakukan? Oke. Intinya kalau persoalan itu, saya tidak bisa berstatement panjang lebar, karena itu bukan rana saya, dan bukan kewenangan saya. Akan tetapi, sudah saya sampaikan semuanya kepada internal, di kejaksaan itu sendiri. Monggo. Tinggal nanti rekan-rekan dari kejaksaan, saya yakin, saya meyakini rekan-rekan kejaksaan, bisa secara profesional, memproses persoalan itu. Itu internalnya mereka. Yang jelas, apa yang saya miliki, sudah saya serahkan kepada lihat kejaksaan. Semoga itu bisa ditindaklanjuti, dan semoga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, kalau memang terbukti. Kalau tidak terbukti, ya namanya juga dugaan. Kan kita nyampaikannya juga, diduga. Dan asas praduga tak bersalah. Ya, tak? Setelah ini bakal sering ke Jakarta, ke Jakarta? Ya, kan saya banyak stay di Jakarta juga. Saya kantor juga di Jakarta. Jadi kalau saya di Serang, ada tempat tinggal, kebetulan saya juga ada di BSD, kan? Jadi, ya pasti saya sering di Jakarta. Karena saya kan berbisnis sama Pak Fitri. Oke. Gitu. Terima kasih.